Hari ini Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Nantinya KPU akan mengubah keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang hasil pemilu 2024. Dan informasi selengkapnya untuk Anda disampaikan Jurnalis Metro TV. Anwar Fuadi langsung dari KPU RI Jakarta. Adi, selamat siang. Adi, seperti apa jalannya rapat pleno rekapitulasi nasional hari ini di sana? Ya, Valen, memang hari ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dijadwalkan melakukan rapat pleno terbuka, rekapitulasi penghitungan suara nasional serta juga penetapan hasil pemilihan umum serentak 2024 pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi setelah gugatan PHPU atau sengketa pemilu begitu yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Sedianya untuk jadwal rapat pleno terbuka ini sendiri tadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 1 siang ini rapat pleno terbuka yang digelar oleh KPU ini belum juga dimulai. Informasi tadi yang disampaikan oleh Humas KPU bahwa rapat pleno ini akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan saat ini kami masih menunggu untuk dibukanya rapat pleno ini yang juga nantinya akan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube KPU RI. dan kalau kita melihat timelinenya sebelumnya disampaikan oleh PLT Ketua KPU Idam PLT Ketua KPU Muhammad Afifuddin Afif mengatakan bahwa untuk pelaksanaan rapat pleno ini sendiri dijadwalkan di rentan tanggal 22 sampai tanggal 28 Juli ini namun baru terlaksana pada tanggal 28 Juli ini dan kalau kita melihat untuk pelaksanaan rapat pleno terbuka ini merupakan hari terakhir bagi KPU RI untuk bisa melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi secara nasional ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita harapkan ini bisa nanti berjalan sesuai dengan jadwal dan bisa segera diumumkan dan ditetapkan hasilnya pada hari ini. Lalu kemudian kalau kita melihat kenapa kemudian baru bisa dilakukan pada hari ini ini karena memang menunggu proses berjenjang yang berlangsung di daerah. Kita tahu ada 20 daerah yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Setelah PSU di 20 daerah ini tuntas dan selesai dilakukan lalu dilanjutkan dengan proses penghitungan dan rekapitulasi di tingkat provinsi. Setelah proses ini selesai barulah bisa dibawa ke rekapitulasi tingkat nasional pada hari ini yang sedianya akan dimulai pada pukul 11 dan ditunda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ini. Nantinya setelah rapat pleno terbuka ini akan diketahui apakah ada perubahan begitu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terutama terkait dengan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. Dan nantinya KPU akan mengubah keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KPU sebelum PHPU bergulir di Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian kita ketahui bahwa pada saat sengketa atau PHPU di Mahkamah Konstitusi ada perintah untuk melaksanakan PSU di 20 wilayah yang ada di Indonesia baik itu untuk DPRD tingkat provinsi, kabupaten, kota dan yang terbesar ini adalah PSU di wilayah Sumatera Barat yaitu untuk pemungutan suara ulang Dewan Perwakilan Daerah atau DPDRI. Dan setelah proses ini selesai kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa kita akan tunggu bersama dan diharapkan setelah rekapitulasi nasional ini selesai KPU bisa fokus untuk melaksanakan tahapan-tahapan dalam Pilkada Serentak 2024 yang memang sudah berjalan saat ini. Untuk sementara ada mikir yang dapat kami laporkan kembali ke Studio Valen. Anwar Fuadi, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari KPU RI Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!